Oke, ini kita mulai dari ini nomor 5 5 ini kemarin sudah Anda kakak bahas ke sudah jadi dia jawabannya ini C A. Yurisan B. Komplemen irisan C ini soalnya sudah kakak bagi ke kemandinnya kalau nomor 6 ini ditanyainya daerah yang diarsir ya dari diagram Venn di atas ya nah ini jadi arsiran ini kan masuk di daerah di daerah C di daerah C, di daerah B tapi tidak masuk di daerah A ya nah jadi kalau C C min A itu salah ya C min A ini mestinya dia kakak cek ini ini C ini A kan dia cuma ada di C tapi tidak kakak di A nah C ada di C tidak kakak di A nah tapi kalau dia dikurang ke sama B berarti yang ada di C lah ya tapi tidak kakak di B B ini kan ada di sini kan anggaplah B ini kakak pakai warna hijau misalnya B ini nah dia tidak kakak di B tidak kakak di B ok tapi tidak ada di C min A artinya daerah yang hijau ini tidak boleh nah jadi mestinya kakak gambarnya A B B C nah C min A min B itu mestinya dia ada dia ada di luar di luar A tapi ada di dalam C tadi tapi tidak kakak di B berarti daerahnya mestinya di sini nah ini C min A min B ok nah kalau A min C diiriskan dengan B A min C itu berarti ini ada di A tidak kakak di C nah berarti daerah ini nah lebih jauh lagi malah ini putih galo kan B yang soal kita nih A tidak mungkin B tidak mungkin kalau B irisan C ok sudah benar pisau daerah biru itu B irisan C nah kan daerah ini ini B irisan C tapi tidak kakak di A A nya memang harus putih nah itulah yang benar C kalau B min C ini mestinya C ini B min C yang ini salah gambarnya dia ada di B tapi tidak kakak di C ini C ini B nah ada di B tidak kakak di C berarti nah daerah ini penuh ini luar ini maksudnya diiriskan sama A kan nah A ini kita anggap lah warna ungu misalnya kuning be diiriskan dengan komplement dari A berarti di luar A di luar A berarti misalnya kalau kita pakai warna biru yang tadi A di luar A ini berarti nah daerah biru ini mestinya daerah pucuk itu diarsir juga pucuk yang si biru jadi ini salah nah kalau C min B ada di C ada di B justru harusnya seperti ini ini B ini C ada di C ada di B nah penuh yang pinggirnya itu mestinya sudah dipaham ya C ya oke tidak ada pertanyaan ya kakak lanjut nomor 7 ya jika A komplement menyatakan daerah komplement himpunan A maka diarsir pada gambar di bawah ini ya jadi menyatakan apa ini jadi jadi A nya sudah diarsir A komplement ya benar benar kalau B min C ada di B tapi tidak katik di C salah ya B min C itu mestinya seperti ini dia namanya B min C ada di B tidak katik di C nah nah justru sebagian besar lingkaran B harus terisi ya sementara di soal ini bagian kecilnya yang bagian B yang diarsir nah kalau B irisan irisan C itu sudah benar ya B B irisan C B irisan C daerah yang tengah-tengah ini ini B irisan C nah tapi dia tidak ada di komplement A tidak ada di komplement A nah jadi kalau kita gambar dengan warna lain sebagai bantuannya nah A komplement itu berarti daerah di luar kuningnya ini ini kuning di luarnya ini berarti mestinya kaget irisan yang kayaknya ini ini A ini B nah A komplement di luarnya di luar A B irisan C dari daerah dalam ini nah daerah dalam ini yang bukan bagian dari A komplement berarti cuma daerah sini maksudnya nah ini namanya B irisan C diselisihkan sama A komplement nah kalau A komplement diarsirkan dengan C ini A ini C nah di luar A ini bagian C ini juga ini benar ini A komplement irisan dari C ini A ini C tapi dia tidak kata dia A ya benar disini nah cuman itu tidak mendapatkan gambaran hubungan B B itu tidak terjelaskan ini lah A komplement irisan C dikurang A jadi B ini kateguno kalau yang dipilihan C nah kalau pilihan D C min B irisan A komplement berarti A ada di C tidak katik di B lebih salah lagi nah maksudnya ini gambar dulu C sama B nya ada di C tidak katik di B nah ini daerah ini maksudnya daerah yang paling kanan yang 3C nah ini salah juga maksudnya jawabannya I ya ya dari share nah jadi kalau prosesnya itu B irisan C ini ini B irisan C kalau B irisan A nah tengah-tengah ini tapi dia ada di B irisan C tidak katik di daerah A irisan B nah jadi kan B itu yang tengah B itu nah itulah dia bagian yang kanan B yang kanan daerah B irisan C ini tapi tidak katik di irisan antara B dan A yang kirinya ini terbuang E oke mudah-mudahan paham lah ya lanjut ya nomor 8 nah nomor 8 ini di sebuah gue nanya informasi di bawah ini untuk nomor 8 sampai 11 di sebuah kelas beranggotakan 150 siswa 45 orang mengikuti nah kita ada sejarah ada geografi berarti duanya dua gambar nah semestalnya ada 150 orang ada sejarah dan geografi anggaplah sejarah ini lingkaran S geografi lingkaran G sejarah ini sejarah ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau yang sejarahnya banyak ini 45 uang kurang 10. Jadi cuma ada 35. Nah kalau yang geografi itu kan 65 kurang 10. Jadi yang cuma geografi itu ada 55 uang. Jadi kalau kita jumlahkan 35 tambah 10, 45, 45 tambah 55, baru 100 uang. Nah jadi sisanya itu tidak melihat sejarah maupun geografi itu ada 150 kurang 35, kurang 10, kurang 55, ada 150 kurang 100 uang. Nah ada 50 uang yang ada 50 uang yang ada 50 uang. Nah jadi yang mengikuti, kalau yang hanya mengikuti sejarah pertanyaan soal daerah yang 35 ini. Nah C. Nah kalau nomor 9 ini. Nah kalau nomor 9 ini. Nah kita gambar lagi ya, biar lebih paham. Nah ini tadi kan. Ini S, semestanya, ada berapa tadi semestanya? 150 ya. Sejarah geografi. Sejarah geografi. Sejarah geografi. Nah ini 10. Nah yang cuma sejarah baik 45 kurang 10. 35 uang. Nah yang mengikuti. Nah yang mengikuti geografi baik 65 kurang 10. Dia 55. Jadi yang setidaknya 1 ya. Berarti 2 pelajaran yang milih 2 pelajaran juga dihitung ya. Nah. Nah. Jadi yang 10 itu dihitung ke. Jadi kita jumlah ke 35, 10 sama 55. 0, 1, 4, 5 tambah 5. Nah 100 uang ya. 100 uang ya. 100 uang yang setidaknya 1 mata pelajaran. 35 hanya sejarah. Nah 55 hanya geografi. 10 uang yang ikut sejarah maupun geografi. Nah si. Oke. Kalau nomor 11. Banyak yang tidak mengikuti kedua mata pelajaran. Tidak mengikuti kedua mata pelajaran. Nah ini nomor 11 ini. Ini ya. Yang berada di luar impunannya. S nya tadi semestanya 150. Sejarah geografi. Nah. Yang mengikuti sejarah dan geografi ada 10 uang. Yang mengikuti sejarah bahaya 45 kurang 10. 35 tadi. Nah yang cuman geografi 65 kurang 10. 55. Jadi yang tidak ikut keduanya 150 kurang 35. Kurang 10. Kurang 55. Ya. Ada 50 kurang. 100 saja. Kurang 50 orang ya. Nah B. Ya. Lama kan. Ada yang bingung 11? 11. 11 ngerti galo ya. Kita lanjut ya. Oke. Ini survei HP ya. Survei HP. Ada Panasonic, Nokia, Siemens. Jadi ada 3 ikut ya. Nah bikin 3 diagram Venn ya. 3 lingkaran ya. Nah ini semestanya ada 200 pengguna ya. 200 pengguna. Ini anggap lah Panasonic, Rupi, Nokia, N ya. Sama Siemens. Nah. Kita ambil lah dari yang irisan betigo. Yang ketigonya tuh 70. Dia ngomongnya. 70 ketigonya. Habis itu, Habis yang ketigonya. Betigo kita ambil yang dua-duo. Dua-duo yang pertama ini Panasonic dan Siemens, 9 tigo. Panasonic dan Siemens. Nah, dalam ini 9 tigo. Sudah dipakai 70. Berarti sisanya 2 tiga. 93 kurang 70. Nah, sudah dipakai 93. Habis itu Nokia dan Siemens, 85. NS, 85. Dah dipakai 70. 85 kurang 70, 15. Abis itu baru Nokia dan Panasonic. 95. Sudah dipakai 70. 95 kurang 70, 25. Nah. Yang si Siemens tuh ada 143. Sudah dipakai. 2 tiga, 70, 15 tuh. 8, 9, tambah 1, 108. Jadi sisanya 143 kurang 108. Mestinya 35 yang cuman Siemens baik. Dia nanya apa? Panasonic dan Nokia tapi tidak menggunakan Siemens. Nah, berarti yang di dalam lingkaran ini B35 ini tidak diikuti. Jadi nak cari juga ya yang si Panasonic. Panasonic ini Nokia ini baik dan 120 ya. Nokia ini kan. Dalam ini harus ada 120. Sudah ada 25, 70, 15. 25, 70, 15. Itu 0, 1, 10. Tambah 1, 11. Jadi 120 kurang 110. Nah, ini dalam Nokia baik 10 ya. Nah, kalau si Panasonic dia totalnya dia totalnya ada 140. Rata paket 25 tambah 70 tambah 23. 8, 9, tambah 2, 118. Jadi 140 kurang 118. Nah, 22 W. jadi yang kita hitung. ganti warna ya. Nah, daerah yang kakak ijo ini weh. Dalam ijo ini kita hitung jumlah kegalau ya. Nah, di luar yang ijo itu si 35 dah kita masuk hitungan. jadi 10, 15, 15, 7, 20, 25, 22, 23. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 2, 12, tambah 3, 15 ya. 1. 3, 7, 3 tambah 7, 10. 2 tambah 2, 12, 165 ya. Nah, itu. Eh, keduanya. Sorry, sorry. Itu. Itu kalau Srasnau Nimo itu yang pakai hanya galau-galau nya weh. Panasonic dan Nokia. Ini total nih. Baik pemakai tunggal. Pemakai tunggal maupun tunggal ditambah keduanya. Yang ditanya soal itu keduanya lah ya. Keywordnya ya. Berarti yang daerah irisan lah ya. Nah, kakak ganti warno lah. Merah ya. Antara Panasonic dan Nokia. Panasonic dan Siemens. Nah, yang merah ini. Tapi, tidak pakai si Siemens ya. ini jadi tadi nah yang merah ini dia dipakai Nokia dan Panasonic tapi tidak pakai Siemens. karena ada 70 yang pakai ketiga-tiga-tiga-nya ya. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Nah, kalau dia nanya hanya satu merek telepon saja ya. Hanya berarti yang masuk daerah irisan. tadi kan ketiga-tiga-nya tadi 70 Panasonic Nokia Siemens 9-3 Panasonic dan Siemens PS 9-3 ini 2-3 berarti Nokia dan Siemens 85 Nokia dan Siemens berarti dipakai 70 berarti sama 12 ya. 70 93 23 23 tambah 70 tadi. 85 ini Nokia dan Siemens sudah dipakai 70 berarti sisanya 15 Nokia dan Siemens ya. Nah, 95 ini Panasonic dan Nokia sudah dipakai 70 sisanya berarti 2 lima. 143 Si Siemens 143 ini sudah dipakai 15 tambah 78 lima tambah 23 108 jadi 143 kurang 108 35 sisanya. Itulah yang cuma pakai Siemens Nah, yang pakai Nokia yang pakai Nokia 120 di dalam Nokia ini ada 25 70 sama 15 berarti 25 70 15 itu 110 dari 20 kurang 110 berarti sisa 10 yang cuma pakai Nokia yang cuma pakai Panasonic totalnya 140 dalam ini 25 70 23 8 9 tambah 21 18 18 tambah berapa hasilnya 140 jadi kita kurang ke 140 kurang 11 18 22 22 22 cuma pakai Panasonic kalau yang cuma satu merek merek Panasonic itu 22 yang cuma pakai Nokia 210 yang cuma pakai Simon 35 jadi 7 67 benar itu jadi kita cuma ambil daerah yang warna biru ini 35 10 22 67 nah kalau selanjutnya dia nanya yang tidak pakai Panasonic dan Simon kita ulang terus Panasonic NS nah ini semestanya tadi semestanya ada 200 uang pemakai nah yang ketiganya tadi 70 yang tiga itu Panasonic dan Simon 93 kurang 70 23 tadi 85 uang Nokia dan Simon sudah dipakai 70 berarti sisa 15 habis itu 95 Panasonic dan Nokia sudah dipakai 70 Panasonic dan Nokia ini berarti 70 tambah 25 selanjutnya selanjutnya ada 143 uang sudah dipakai 23 70 15 berarti 108 tadi 143 kurang 108 35 35 uang cuma pakai Simon nah yang cuma pakai Nokia itu 120 ini 25 tambah 70 tambah 15 40 tambah 75 110 berarti sisa 10 uang cuma pakai Nokia yang cuma pakai Panasonic itu 25 tambah 70 95 tambah 23 118 tadi 32 uang dia nak nanya tidak pakai Panasonic dan Simon jadi di luar P dan S tadi ini totalnya serada 32 32 dalam Panasonic ada 140 uang di luar Panasonic yang ada angka 10 15 35 10 15 35 ini 50 tambah 10 60 60 tambah 40 200 jadi tidak terhitung di luar pakai HP 200 pengguna jadi yang di luar lingkaran 0 tidak menggunakan Panasonic dan Simon itu berarti di luar P dan S cuman si Nokia cuman ada 10 wong nah itu benar jadi yang tidak pakai ketiga merek di luar ini tadi nah 0 di luar tingkat ketiga merek 16 ini dia nanya yang A yang A ini bilangan cacah kurang dari 0 jadi kita faktorkan dulu X ini faktornya X min 3 X plus 2 nah ini jadi min 2 kurang dari X kurang dari 3 jadi dengan cacah di antara min 2 sampai 3 kalau cacah itu mulai dari 0 jadi A itu cuman 0 1 2 nah 3 tidak termasuk kalau yang B itu ini matang X min 6 kurang dari sama dengan 4 jadi min 4 kurang dari X min 6 kurang dari sama dengan positif 4 ini manipulasi untuk tanda mutlak jadi untuk eliminasi min 6 pindar was min 4 tambah 6